Indonesia mencatatkan penambahan kasus harian tertinggi COVID-19 dalam sehari. Dalam 24 jam terakhir, tercatat penambahan 1.853 pasien positif. Jumlah ini menjadi jumlah kasus baru tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga hari Rabu 8 Juli 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seperti dilaporkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kasus baru positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.853 orang, hingga total menjadi 60.079 kasus. Penambahan 1.800, maksud kami pertambahan 1.853 kasus baru ini, membuat trennya menjadi berfluktuasi dengan kecenderungan terus meroket. Sementara untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 800 orang, sehingga total pasien yang sembuh menjadi 31.585 orang. Untuk jumlah pasien meninggal juga kembali bertambah sebanyak 50 orang, sehingga total pasien meninggal hingga 8 Juli menjadi 3.359 orang. dan juga kembali bertambah sebanyak 50 orang yang sembuh menerima. Terima kasih telah menonton! Sehingga total pasien meninggal juga kembali bertambah.